Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube. Aku adalah sangat menikmati, dan di video kali ini aku mau buat proses yang terbaik, ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama, kita buat coklat batang yang udah kita lirin, kita cempur dengan margarine yang udah dicaitkan. Oh iya, hmm, coklat minggu, juga bintang, dan kita campurin dengan margarine yang udah dicaitkan. Nah, setelah itu, kita masukin 2 putih telur ke dalamnya. Nah, setelah itu, kita masukin 1 putih telur ke dalam cendong, dan panini dulu. Setelah itu, kita masukin 2 putih telur ke dalam cendongnya. Setelah itu, kita aduk pake mixer sampai membangun telurnya. terus. Setelah itu, kita tanduk cendongnya. Setelah itu, kita masukin 1 putih telur ke dalam cendongan. Setelah itu, kita masukin 2 putih. Setelah ini, kita masukin 3 putih telur ke dalam cendongan. lalu kita tambahin coklat putihnya tadi ke dalam adonan lalu kita tambahin pasta pandan sekitar 1 sendok makan atau secukupnya saja lalu kita aduk sampai adonannya rata dan pastikan tidak ada hendapan di bawahnya supaya adonannya tidak bantan setelah kecang panah kita tuangkan ke loyang flame yang sebelumnya ada tulisnya setelah itu lalu kita kukus selama kurang lebih 5-6 menit oke ini dia buat toppingnya aku selesai kalau aku pakai baktel baktel pink kita ules di atasnya aku pakai baktelan yang terkini kita buat yang terkini dan kita bukannya yang terkini kita bukannya kita bukannya dan bukannya kita bukannya Hmm, enak banget Nah, mudah banget kan cara buatnya Semoga kalian suka semuanya Terima kasih Apakah itu dia saladnya Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax